Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut merasakan getaran kebahagiaan dalam puncak rangkaian peringatan Hari Trisusi Waisat 2567-2023 di kawasan Candi Boropudur, Minggu 4 Juni tahun 2023 malam. Menurutnya, kerukunan beragama terekam dalam acara tahunan itu. Ganjar yang datang bersama istrinya, Seti Atikoh mengaku senang melihat antusias memasyarakat. Sebagai perwakilan pemerintah di daerah, Ganjar berbahagia karena Praya Trisusi Waisat bisa kembali berjalan dengan meriah. Apalagi, lepasan lampion yang menjadi acara pamungkas dari rangkaian peringatan Waisat 2023 kembali dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang dinantikan karena bisa diikuti oleh masyarakat umum. Pada kesempatan itu, Ganjar sebelumnya bercerita ditodong para menteri untuk menandatangani secari kertas berisikan sejumlah komitmen. Ganjar menuturkan, kertas itu memuat mimpi panjang pengembangan kawasan Candi Boropudur yang belum terlaksana. Terkait dengan itu, Ganjar selaku gubernur Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen mendukung industri khususnya pariwisata di Candi Boropudur supaya bisa lebih berkembang. Dalam acara itu, hadir Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Biwemen Erick Thohir, Menteri Parekraf Sandiaga S. Uno, Ketua Panitia Nasional Hari Trisuci Waisat 2567 Beharta Timur Daya yang sekaligus Ketua Umum Walubi, jajaran Porkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, serta tokoh dan ribuan umat buddha. Terima kasih telah menonton!